Selesai viral karena aksinya mengeluarkan uang peribadi hingga 2,8 miliar demi lancar mudik, rezirits asal gerobokan Joko Suranto dikabarkan telah pulang kampung. Diketahui kehadirannya di Desa Jetis, Kecamatan Karangrayung pada Jumat 29 April 2022 sore disambut meriabak seorang presiden. Warga tampak memasang lampu hiasi sepanjang jalan, umbul-umpul dan menyiapkan kalung bunga untuk Joko. Dikutip dari wartakotalif.com, Joko Suranto mengeluarkan uang peribadinya untuk melakukan perbaikan jalan di kampung halamannya. Ia membangun jalan sepanjang 1,8 km. Joko Suranto sendiri merupakan pengusaha asal gerobokan yang menjalankan bisnisnya di Jakarta. Pada Jumat 29 April 2022 kemarin, warga desa setempat sibuk mempersiapkan penyambutan atas kepulangan Joko Suranto. Terlihat di sepanjang jalan yang dibangun olehnya hanya selama 8 hari saja, puluhan warga menunggu kedatangan Joko Suranto. Tidak hanya itu, 50 anak-anak di desa Jetis juga berdandan ala marching band dan baju adat. Para warga pun banyak yang menyiapkan berbagai hidangan rumahan. Diketahui kelompok ibu-ibu di Jetis juga memainkan rebana dan terbangan. Salah seorang warga yang menunggu, Ahmad 57 tahun, mengaku sangat antusias dan senang menunggu kedatangan Joko Suranto. Ia menambahkan tidak hanya dirinya yang berantusias. Diberitakan sebelumnya, sosok Joko Suranto viral di media sosial Twitter setelah merogoh kocek miliaran rupiah untuk perbaikan jalan di gerobokan. Hal ini pun dilakukan agar warga tak lagi menderita akibat jalan berlubang dan berkelombang. Kebaikan hati Joko Suranto pun bakjadi tamparan keras bagi pemerintah setempat yang sebenarnya punya tanggung jawab perbaiki jalan kabupaten ini. Joko Suranto Joko Suranto Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News Wiki Official.